Terpaksa menikahi putri ustad, bab 33, aduh, maaf, kamu kena, mas, tidak apa, kamu baik-baik saja, kan, sayang. Tidak apa sekalipun bajunya agak basah karena ketika Sanum tak sengaja menyemburkan minumannya memang tengah menghadap Ascara. Namun, Sanum masih memiliki mata yang sehat dan tentu saja dia bisa melihat dengan jelas. Kak, ada tisu tidak? Tanya Sanum pada penjual minuman di sana. Mereka yang juga terkejut bergerak cepat. Ada, Kak, ini. Tak peduli sekalipun di tempat umum, Sanum sama sekali tak malu memberikan perhatian pada sang suami. Dan jelas, hal itu lagi-lagi membuat mereka jadi pusat perhatian. Tak sedikit yang kagum, beberapa di antara orang-orang di sana secara terang-terangan merekam adegan manis tersebut. Ascara sama sekali tidak masalah jika hanya dirinya. Tapi ketika sudah melibatkan sana istri maka jelas jadi masalah. Tolong jauhkan kamera kalian, tita Ascara terang-terangan dan bermaksud mengajak Sanum berlalu dari tempat itu. Tegasnya cara bicara Ascara membuat beberapa di antaranya ciut seketika. Walau begitu, ternyata masih ada yang mencuri kesempatan dan tetap mengabadikan keromantisan mereka. Dan, belum berhasil mereka kembali masuk ke mobil. Perhatian mereka yang tadi tertuju pada Ascara dan Sanum seketika beralih pada gerombolan anak dengan seragam SMA yang membuat kekacauan di sana. Woi jangan lari, beengsyat. Ga jangan sampai lepas, ga. Mas ini ada apa? Tanya Sanum ketakutan karena hingga detik ini, kejadian serupa membuatnya teringat akan malam di mana mereka dipertemukan. Saat di mana Ascara mendekapnya dan meminta untuk diam, persis begini. Suasana saat ini kacau, teriakan kaum Hawakian menjadi tatkala salah satunya mengeluarkan senjata tejam dan berusaha keras mengejar salah satu di antara mereka. Sanum sadar betul ini bahaya, tapi yang dia bingung kenapa sang suami justru masih diam dan ikut menonton aksi kejar-kejaran para remaja itu. Mas ayo masuk, mas. Sebentar, ucap Ascara dengan mata yang menatap jauh seolah tengah mencari seseorang di antara mereka. Padahal, di sisinya sudah ada Sanum yang sampai gemetar dan dingin sampai mendekap lengan sang suami erat-erat. Mas ayo pergi, aku takut. Sanum menarik paksa sang suami karena tak kunjung berniat untuk pergi. Entah karena merindukan masa remaja yang sedemikian rupa atau kenapa, Sanum juga belum paham maksudnya. Terlebih lagi, saat ini ada bayi di dalam kandungan dan sebagai seorang ibu, menjaga sang buah hati adalah prioritasnya. Anehnya, Ascara justru seperti tidak memahami Sanum karena sudah tiba di dekat mobilnya, pria itu justru masih tetap membeku sampai Sanum kesal sendiri. Mas ayo! Angkasa! Teriak Ascara mengotong ucapan Sanum. Wanita itu mendongak, mengikuti kemana arah mata Ascara memandang dan tampak di ujung sana, salah satu yang mengenakan seragam berbeda tampak terjebak di antara gerombolan lainnya. Angkasa! Gumam Sanum setelah benar-benar memastikan siapa yang Ascara tujuh. Iya, itu Angkasa. Kamu masuklah, Tita Ascara seketika dan jelas saja tidak mungkin Sanum turuti secepatnya. Ayo! Ucap pria itu lagi sembari membukakan pintu dan mempersilahkan sang istri untuk segera masuk. Terus kamu mau kemana? Mau ke sana? Iya! Pertanyaannya berkedok larangan, siapapun mungkin akan melakukan hal sama. Terlebih lagi, seperti yang semua ketahui Ascara sedang dalam masa pemulihan dan dalam waktu enam bulan pasca operasi, pria itu tidak diizinkan untuk melakukan hal berat. Dalam keadaan ini, satu hal yang sudah pasti terbesit dalam benar Sanum iyalah, Ascara akan turun tangan menghadapi para berandalan itu. Jangan coba-coba, kamu ke sana itu arti. Hanya sebentar, Angkasa dalam bahaya, pungkas Ascara seraya memaksa sang istri untuk masuk segera. Benar-benar keras kepala, tidak dapat diatur sampai teriakan Sanum tak sedikitpun Ascara dengar lagi. Pertama kali Sanum lihat, Ascara berlari dengan cepat meninggalkannya hingga membuat wanita itu hanya bisa pasrah dan memandang dari kejauhan. Seolah lupa akan keadaannya, Ascara menghampiri gerombolan anak-anak itu begitu santainya. Padahal, beberapa pria dewasa yang ada di sekitaran tempat itu memilih menjauh lantaran beberapa di antara mereka secara terang-terangan memperlihatkan senje tate jam di tangan mereka. Woi Banci! Suara Ascara seketika membuat yang di sana menoleh. Panggilan darinya sukses membuat pemimpin mereka tersinggung dan naik derah. Siapa yang lo sebut Banci? Kalian, jawab Ascara sembari memasukkan telapak tangannya di saku celana. Sesantai itu dia bicara, tampak tidak ada beban sama sekali karena di mata Ascara mereka tak lebih dari bocah bau kencur yang lagaknya sok keras, persis anggota geng Saka beberapa tahun lalu. Wah cari perkara, maksud abang apaan? Apa yang salah? Kalau kalian memang laki-laki cara menyelesaikan masalah tidak keroinolkan begini, ucap Ascara menatap nyalang mereka satu persatu. Dan terakhir, tatapan Ascara tertuju pada angkasa yang sudah terlihat memar dan mimis N di tengah-tengah mereka. Cih, apa urusannya sama lo gue tanya? Jelas, yang kalian kerenol yok adikku. Kalau memang laki-laki, lawan kakaknya sini, tantang Ascara yang ternyata ditanggapi dengan baik dari pihak lawannya. Belum kering bibir Asca, salah satu dari mereka mendekat dan bermaksud menyerang. Ascara yang agaknya sudah merindukan kegiatan semacam ini tak menyianyiakan kesempatan. Cukup dalam waktu beberapa detik untuknya meringkus pemuda betubuh kurus itu. Dia yang memang tidak bisa main-main ketika menyakiti membuat lawannya berteriak kesakitan lantaran Ascara seperti akan memtahkan tangannya. Aku bisa saja memtahkan tangannya jika kalian mendekat. Ancam Ascara tersenyum smirk sembari, teriakan lawannya seolah Ascara nikmati karena memang sudah lama tak dia dengar. Nalurinya dalam menyakiti seseorang yang merasa sok jago seperti ini ternyata masih sama, tidak berkurang sedikitpun. Tak berselang lama, hanya butuh beberapa saat bagi Ascara untuk membuat mereka bubar dan meninggalkan angkasa. Selama yang lain melarikan diri, Ascara tetap meringkus pria kurus yang dia jadikan umpan itu. Di detik terakhir, barulah Ascara mendorongnya hingga terhuyung sebelum kemudian lari terbirit-birit dengan kaki yang terlihat bincang. Selepas kepergian mereka, tatapan Ascara beralih menatap angkasa yang sengaja mengalihkan pandangan seketika. Sempat tercipta kecanggungan, tapi ada perasaan yang tak bisa Ascara utarakan ketika melihat pria itu. Sayang, entahlah, Ascara tidak tahu bagaimana, tapi memar di wajah angkasa membuat hatinya terluka. Bodoh, kenapa diam saja? Apa kau tidak punya daya untuk melawan sampai babak belur begitu? Tanya Ascara yang sebenarnya membuat dia sendiri terkejut. Jika Ascara saja terkejut, lalu bagaimana dengan yang ditanya? Jelas lebih terkejut lagi sampai dia mengangkat wajah dan terus menatap lekat pria di hadapannya. Ma maksudku ayo kuantar pulang, ajak Ascara kemudian yang seketika tersadar jika dia terlalu lancang seolah sudah sedekat itu. Namun, ketika sudah Ascara dekati dengan maksud untuk diajak pulang, angkasa justru menggeleng pelan. Ah, mau pulang sendirikah? Tanya Ascara lagi dan tetap saja, angkasa menggeleng juga. Terus maumu apa? Ikut, jawab angkasa singkat dan hampir tak terdengar. Ikut, ikut kemana? Rumahmu, rumahku. Tanya Ascara menunjuk dirinya sendiri demi memastikan barangkali salah baca. Hem, bukankah kau sendiri yang mengaku sebagai kakakku? Dan setahuku salah satu manfaat kakak adalah sebagai tempat berlindung. Liya, kan? Pertanyaannya agak sedikit menyebalkan, tapi Ascara dengan senang hati menganggukkan kepala. Benar. Kalau begitu di mana mobilnya? Tanya angkasa tanpa basa-basi dan keinginan untuk ikut Ascara pulang bukan sekadar candaan. Ascara menunjuk ke tempat di mana mobilnya berada. Kuno juga ternyata. Persis seperti selerakak arga, gumamnya sangat pelan sembari berlalu mendahului Ascara yang masih menganga. Apa-apa tadi katanya? Kuno. Itu namanya vintage? Bro, vintage. Cerocos Ascara sendirian karena angkasa sudah cukup jauh darinya hingga membuat pria itu dipandang aneh tentu saja. Cih, tidak tahu saja seberapa keren mobil itu pas opa masih muda. Lanjutnya lagi lantaran tak terima dengan ucapan angkasa, padahal tidak ada yang salah. Dan lagi, aku harus memohon tiga hari tiga malam baru opakas. M. Ngobrol sama siapa? Bang. Hah. Celotehan Ascara terhenti tatkala mendengar pertanyaan seorang pengamen yang menepuk pundaknya. Abang? Ngobrol sama siapa aku tanya. Tidak, dari tadi aku diam. Sehat-sehat ye, bang. Hidup itu memang berat, tapi jangan terlalu dipikirkan jadinya stres. Stres? Ascara mengerutkan dahi. Iya, kaya abang sekar, hei kurang ajar. Kau yang stres. Kenapa belum masuk? Dalam keadaan emosi lantaran tersinggung disangka stres oleh seorang pengamen beberapa waktu lalu, Ascara terbawa suasana hingga bicara dengan nada yang agak sedikit kurang bersahabat pada angkasa. Tanpa menjawab, angkasa hanya menatap sekilas ke dalam di mana sudah ada Sanum yang juga menunggunya. Nilai plus untuk angkasa, dia tahu etika dan hal itu cukup mengobati kekesalan Ascara. Masuklah, Tita Ascara dengan suara lesu karena energinya seolah terkuras abis saat ini. Begitu masuk, Sanum sudah memburunya dengan berbagai pertanyaan. Bukan tanpa alasan dia sampai banyak tanya, sebagai istri dia khawatir tentu saja. Terlebih lagi, Kala melihat dengan jelas angkasa terluka di bagian wajah. Mas, apa yang terjadi? Angkasa kenapa? Kamu tadi abis ngapain? Mereka nyerang kamu juga? Kena tidak? Bagian mana yang kena? Bilang coba. Satu-satu nanyanya, Sanum. Mas tidak segenius itu untuk mengingat semua pertanyaanmu. Ucapnya menarik nafas dalam-dalam sebelum kemudian mengembuskannya perlahan. Terbayang betapa lelahnya dan hal itu sukses membuat Sanum kian curiga. Kamu berantem. Sedikit, biasalah mereka keroinolkan jadi mas tantang eh diladenin. Astagfirullah, jadi kamu yang nantangin. Tanya Sanum agak terbawa emosi karena jujur saja dia sebisa mungkin menghilangkan sifat keras askara itu. Hei em, gemas soalnya, balas askara berlagak santai dan sama sekali tidak ada beban di sana. Gemas. Kalau sampai kenapa-kenapa gimana aku tanya? Tenang saja, tidak kena. Jangan khawatir, mas baik-baik saja. Jelas askara mengulas senyum teduh ke arah sang istri. Sebisa mungkin dia bersikap biasa saja, tidak ingin terlalu berlebihan ataupun bermanja lantaran ada angkasa di belakang mereka. Bukan hanya sekadar menghargai mata anak itu, tapi sedikit banyak askara tahu istrinya akan marah jika dirinya sampai begitu. Baik-baik saja. Hem, kamu tidak percaya. Tapi kenapa kelihatannya capek banget, mas? Tanya Sanum masih penasaran. Pernah hampir kehilangan dan melihat askara dalam keadaan lemah adalah alasan kenapa Sanum sekhawatir itu. Capek. Iya, kamu berbeda banget. Seperti dikuras energinya, ungkap Sanum tanpa dibohongi. Askara yang juga sadar jika energinya terasa seperti habis berusaha untuk tetap berenergi. Akan tetapi, mata tajam Sanum masih bisa menangkap hal itu dengan jelas. Tuh kan, napasnya sampai gitu. Coba bilang kamu kenapa. Apa ada yang sakit? Tidak kok, mas baik-baik saja, cuma tadi. Askara sengaja menggantung ucapannya, khawatir nanti jika mengadu yang sejujurnya justru makin dianggap gila. Tadi apa? Hem. Tadi ketemu seseorang menyebalkan dan sepertinya energi mas terkuras setelah bicara dengannya, jelas askara terdengar sangat amat konyol tentu saja. Tak hanya terdengar konyol di telinga Sanum, tapi angkasa juga demikian. Pria itu mengulung senyum, tapi jelas dia tutupi dengan telapak tangan yang memegang ujung hidung. Bentar, maksud kamu gimana? Ya seperti tadi, kita ketemu ibu-ibu galau yang marahin mas. Nah dari sana energi mas sebagai manusia normal sudah mulai terkuras. Lalu, belum lama ini saat mas sendirian di sana ada pengamen datang dan dia berkali lipat lebih menguras energi. Sayang, papar askara panjang lebar yang kemudian membuat Sanum ber-oh, Ria. Orang yang tadi ngobrol sama kamu ya? Kamu lihat? Iya, dari tempatku tadi kelihatan cuma tidak begitu jelas. Kalian ngobrolin apa memang? Tanya Sanum penasaran karena dari kejauhan terlihat cukup mengasihkan, terbukti dengan gerak tubuh askara. Oh itu, biasa anak zaman sekarang suka asal menyimpulkan sendiri masa tiba-tiba mas disamperin dan dikasih nasihat gini, sehat-sehat ye, bang, hidup itu memang berat, tapi jangan terlalu dipikirkan jadinya stres. Gitu, cerocos askara panjang lebar. Penyakit bohongnya sudah agak sedikit berkurang, askara bicata tanpa kebohongan dan hal itu sukses menarik perhatian Sanum. Oh iya, tanya wanita itu disertai tawa pelan sesudahnya. Sungguh mendukung suasana hati askara yang tengah berkobar. Dia yang sempat kesal mendadak semakin kesal tatkala sadar ceritanya justru dianggap lucu. Kamu kenapa ketawa? Di mana letak lucunya coba? Ya ada, kamu dianggap stres, kan maksudnya? Malah diperjelas, askara lagi-lagi hanya berdecak pelan, Enggan menjawab karena tak ingin sang istri justru bertanya kronologi lengkap dan sebab kenapa sampai disebut stres secara lengkapnya. Alasannya apa kalau boleh tahu, mas? Sesuai dugaan, Sanum benar-benar bertanya. Askara yang masih punya urat malu memilih diam dan tak ingin membuka aibnya di hadapan angkasa. Sepanjang perjalanan, raut wajah angkasa tetap sama. Sementara itu, yang duduk di depan selalu saja ada bahan obrolan. Banyak sekali bahkan sudah berapa kali mereka beralih topik. Mulai dari pembahasan serius dan diselingi materi belajar berkendara sebagaimana rencana awal. Bukan berarti sibuk sendiri, sejak awal askara kerap melibatkan angkasa dan bertanya sesekali, tapi jawabannya berakhir membuat askara malas untuk bertanya lagi. Hingga, ketika tiba di kediamannya askara tak segera turun tatkala melihat sebuah motor yang cukup familiar terparkir di sana. Mas aska, hem, ayo turun, kenapa cuma lihat sana? Sebentar, itu motor saka. Tanya askara yang kemudian diangguki sang istri. Sepertinya begitu, tapi dia tidak bilang kalau mau ke sini. Apa ada sesuatu ya? Tanya sanum sembari bersiap untuk turun. Mengikuti langkah sanum, askara dan angkasa juga ikut turun. Tak berselang lama, yang punya motor justru muncul dari taman belakang dan benar saja, memang benar saka. Seketika, askara menatap kedua tamunya secara bergantian sembari membatin. Ya Allah, satu saja kepala ku pusing. Malah disatuin. Saka kamu baru sampai. Sapa sanum menyambut saudaranya dengan baik. Barusan, kalian dari mana? Saka balik menyapa sebagaimana tamu yang sudah beberapa lama tak berjumpa. Dari luar, kenapa tidak kasih tahu kalau mau datang? Sengaja, biar kejutan kalau kata Abi, celetuk pria disertai senyum tipis sebagai ungkapan dia sedang bahagia. Sanum mengangguk berkali-kali, kedatangan saka memang sudah cukup lama dia nantikan. Oh iya, ngomong-ngomong ke Jakarta kali ini ada urusan atau sekadar kangen aku. Canda sanum demi mencairkan suasana. Saka yang mendengar pertanyaan sanum seketika tertawa kecil. Ada kerjaan? Kangen kalian juga. Makanya aku mau nginap di sini rencananya, ucap saka seketika membuat mata Askara membulat sempurna. Nginap? Tanya Askara agak sedikit tertekan dibuatnya. Hem? Aniwe ini siapa? K? Ini? Angkasa? Adiknya Mas Aska, ucap sanum mengenalkan angkasa pada saudaranya. Saka yang sedikit banyak pernah mendengar cerita ini dari sanum jelas langsung mengerti. Oh yang kemarin. Salam kenal, angkasa. Saka, panggil kakak atau abang juga terserah. Salam kenal juga, bang. Tanpa Askara duga, angkasa bersedia menjabat tangan Saka dan sikapnya sangat berbeda dibanding pada Askara malam itu. Walau memang tetap terlihat dingin dan tidak terlalu banyak bicara, tapi masih terkesan bersahabat dan jujur saja dia merasa dikucilkan seketika. Terlebih lagi tatkala angkasa bersedia Saka rangkul usai sanum persilahkan untuk masuk. Tinggallah kini Askara yang terdiam memandangi dua pria di hadapannya. Aduh senengnya rumah kita jadi ramai, mas. Senang apanya? Mumet ia, gerutu Askara sebelum kemudian mengerucutkan bibirnya. Selalu saja, sanum yang dibuat gemas menepuk bibir sang suami yang mendadak maju beberapa senti itu. Tidak boleh begitu, ingat sama orang harus baik. Ia, sahutnya seolah tak ikhlas, terlihat jelas sangat terpaksa sebenarnya. Yang ikhlas, katanya mau perbaiki hubungan dengan sesama manusia juga, kok begini sekarang? Iya sih, tapi sama manusia beneran. Setengah siluman sepertinya tidak termasuk, sayang, jelas Askara dan sukses membuat mata sanum mengelus dada. Tak ingin lebih lama dibuat sakit kepala lantaran mulut asal sang suami, sanum berlalu lebih dulu. Sudah tentu Askara mengekor di belakangnya. Brem-brium-brium. Hah. Belum juga berhasil masuk ke dalam rumah, langkah mereka terhenti tatkala suara motor sport mengusik ketenangan mereka. Lagi dan lagi Askara mengembuskan napas kasar. Walau wajah pemiliknya tersembunyi di balik helm full face itu, Askara tahu betul siapa orangnya. Ini lagi satu, habis sudah riwayatku, Gumam Askara mengusap kasar wajahnya. Tanpa kata dia melayangkan tatapan tak terbaca pada pemilik kuda besi yang kian dekat dengannya itu. Assalamualaikum, Kak Sanum. Waalaikumsalam, Husai. Habis sudah riwayat Askara, entah siapa yang ikut mengundang makhluk ini untuk ikut datang, yang jelas kepala Askara kian berasap dibuatnya. Setelah sebelumnya Saka, kini hadir Hujaifah. Sedikit saja dia-dia seolah tak berniat mengajaknya bicara, hanya Sanum yang berinteraksi dan bertanya-tanya pada pemilik wajah tampan itu. Husai berarti lama di Indo. Hem lumayan, jawab Husai sembari turun dari motor kesayangannya itu. Tak lupa menyugar rambut seolah hanya dia saja yang punya. Askara yang melihat lama-lama sebal juga. Sok ganteng, kau pikir kau saja yang punya rambut, Husai. Lah. Husai bingung, yang dia lakukan adalah hal wajar dan memang biasanya begitu rutinitas pria setelah melepas helmnya. Sok ganteng gimana? Kau juga dulu begini, ucapnya berusaha menyadarkan pria itu. Dulu, sebelum aku tahu kalau yang begitu lebay. Lebay dengkulmu, bilang saja iri. Kau begini karena sudah lama tidak naik motor, kan? Terkah Husai tepat sasaran, tidak ada yang salah dengan tebakan adik sepupunya. Sembarangan. Iyalah, aku Askara terang-terangan kemudian disertai gelak tawa oleh kedua orang yang ada di sisinya. Tidak ada niat melawak di sana, tapi bagi mereka terdengar lucu saja. Sudah lama Husai tak dibuat sakit perut, terakhir sebelum kembali ke New York. Kak Askara membuatnya sakit kepala. Sehat-sehat, Kak Aska. Nanti kita jelajahi Nusantara kalau sudah diizinkan. Ungkap Husai mengandung makna yang teramat dalam di sana. Mau sih, tapi aku tidak punya motor baru. Keluhnya mulai memperlihatkan wajah memelas yang kemudian menarik perhatian Husai. Sebagai yang sudah hidup sejak kecil bersama Askara, jelas dia mengerti akal bulus kakak sepupunya. Gampang? Nanti aku beliin. Sumpah. Tanya Askara dengan mata berbinar, kekesalan tentang Saka dan lainnya musnah seketika. Tentu saja, tapi diizinkan tidak sama kak Sanum, ucap Husai melirik ke arah Sanum yang juga memandangi Askara. Husai merayu Husai, dia beralih pada sang istri. Boleh, sayang. Sanum mengangguk, tak lupa mengulas senyum hangat. Tentu saja, tapi nanti. Makanya pulih dulu, dan dalam masa pemulihan jangan bertingkah dulu ya. Oke, janji, tidak akan. Energinya terganti, full bahagia dan meranggul Husai untuk masuk segera. Bahagia karena diiming-imingi motor baru, dia sampai lupa pada sang istri yang kini menggeleng pelan sembari menatap ke arahnya. Dasar, padahal dia satu spesies sama yang katanya siluman itu. Sebagaimana kata Askara, satu saja buat sakit kepala, apalagi tiga. Sungguh tak pernah dia duga bahwa malam ini rumahnya akan didatangi ketiga saudara tak serhim itu. Jika angkasa memang dia sendiri yang menjadi akarnya. Jika bukan karena pertemuan mereka tadi sore, maka angkasa tidak akan meminta perlindungan Askara lantaran takut pulang menghadap kedua orang tuanya dalam keadaan terluka. Sementara Saka, dia beralasan ada pekerjaan dan memang masuk akal sebenarnya. Di rumah ini ada Sanum, mengunjungi Askara sama halnya mengunjungi adik kandungnya. Hendak tidur di apartemen yang sudah disediakan Askara mungkin kesepian atau semacamnya, jadi wajar saja dan pria itu sangat amat memahami keadaan Saka. Namun, yang membuat Askara bingung ialah Husay. Entah kenapa pria itu justru ikut-ikutan tak mau pulang dan duduk manis di sisi Saka sembari menikmati acara kesayangan mereka Husay menikmati makan malam. Jai, panggil Askara berusaha memecah konsentrasi adik sepupunya. Tak ada jawaban, agaknya acara yang ditonton lebih menarik dari apapun untuk saat ini. Woi, Husay. Hem, apa, kak. Sahut Husay hanya menatap Askara sekilas, setelah itu dia kembali menatap ke depan. Kau tidak pulang? Tidak, aku disini saja, jawabnya singkat dan sangat amat jelas. Sudah izin belum? Apa tidak sebaiknya pulang saja? Nanti Om Zian marahkan bahaya. Askara membawa serta nama Om Zian, karena biasanya Husay akan luluh dan mulai berpikir. Santai saja, papa sudah tahu aku disini, jawab Husay tanpa beban. Jawaban yang sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada lagi tawaran dan dia memang akan menginap disana. Tak lagi ada jawaban yang Askara berikan, dengan kata lain dia memang harus memberikan izin. Tidak apa, lagi pula kehadirannya tidak begitu mengganggu, hanya sedikit mengusik ketenangan dan pandangan saja. Karena memang kehadiran tiga orang baru di rumah ini membuatnya tak begitu bebas untuk menikmati malam di depan televisi. Bukan hanya tak bebas saja, tapi memang Sanum benar-benar tidak mau ikut bergabung jika jumlahnya tak seimbang. Andai saja ada Haura atau Ganeta dan Aruni mungkin dia masih bersedia. Akan tetapi, jika semuanya laki-laki sang istri lebih memilih masuk ke kamar lebih dulu. Sejujurnya dia ingin ke kamar juga, malas sekali berkumpul dengan tiga orang yang kini ada di sisi kanan dan kirinya. Kendati demikian, Sanum jelas tidak akan mengizinkan andai Askara main pergi begitu saja. Terlebih lagi di sana ada angkasa yang secara terang-terangan meminta perlindungan. Bicara tentang angkasa, sejenak Askara menatap ke arah pria yang sama sekali tidak mengeluarkan suara. Sempat berpikir bahwa angkasa pendiam dan terlalu dingin hanya padanya, tapi setelah beberapa jam bersama Askara dapat menarik kesimpulan jika memang begitu sikapnya. Sa, panggil Askara dengan maksud basa-basi. Melihat angkasa yang hanya bertopang dagu seraya menatap kosong ke depan membuat Askara berpikir untuk memintanya ke kamar segera. Namun, lagi dan lagi niat Askara seolah tak terlihat oleh mata tajam angkasa. Entah telinganya memang penuh kotoran atau suara Askara yang terlalu kecil, tapi faktanya memang tidak digubris. Sa, woy, angkasa. Panggil Askara sedikit meninggi dan baru setelah itu dia memberikan respon. Angkasa menoleh, menatap Askara sekilas kemudian dia alihkan lagi secepatnya. Satu hal yang juga membuat Askara bingung, pria itu seolah tidak bersedia menatapnya. Sebal sebenarnya, apalagi Askara sudah terbiasa berinteraksi dengan Sanum yang bicara selalu menatap matanya. Ingin sekali dia abaikan, tapi lagi dan lagi niat itu dia urungkan. Kau belum mau tidur? Angkasa menggeleng, pertanda bahwa sebenarnya dia mendengar sejak tadi. Belum, kak. Ada panggilan kak yang angkasa lontarkan. Mungkin terbiasa karena ada Huzai di sana, dan siapa sangka panggilan itu membuat hati Askara berdesir, padahal mungkin bukan pertama kali. Walau sudah menjawab, tapi bukan berarti kesannya berubah. Angkasa tetap sedingin itu, sesekali dia ikut tersenyum tipis tatkalah Huzai dan saka saling melempar candaan konyol di sana. Hingga, lama-kelamaan dia bosan sendiri. Angkasa mulai gusar, dia berusaha mencari posisi nyaman dan hal itu tak lepas dari pandangan Askara. Angkasa tidurlah, matamu sudah merah, tutur Askara layaknya seorang kakak yang membuat ketiga orang di sisinya terkejut. Tak hanya angkasa, tapi Huzai dan saka tentu saja. Bagaimana tidak? Perhatian Askara pada angkasa semanis itu, seperti pada keponakan atau adik sepupunya yang masih di bawah umur. Sebenarnya angkasa juga masih termasuk di bawah umur. Akan tetapi, rasanya aneh saja karena biasanya jika sudah di atas 15 tahun Askara kerap memperlakukan adik sepupunya persis lawan diring. Nanti saja, aku Belhoam. Angkasa menguap dan hal itu membuat Askara berdiri segera. Kau sudah mengantuk? Jangan paksakan diri mengikuti kebiasaan dua kelelawar ini, ucap Askara sembari menunjuk dua insan yang saling menatap itu. Maksudnya kita? Iyalah, siapa lagi? Huzai dan saka saling berbisik, sementara angkasa hanya tersenyum tipis, nyaris tak terlihat. Perintah Askara kali ini Askara ikuti, dia beranjak mengekor di balik punggung laki-laki yang disebut sang papa sebagai kakaknya itu. Sudah pasti interaksi mereka yang langsung terlihat amat manis itu menjadi perbincangan Huzai dan saka di belakangnya. Jay, posisimu digeser. Mungkin, dia tidak pernah begitu padaku. Bukan mungkin lagi, tapi sudah pasti, lihat saja angkasa tidur di kamar atas yang berada tepat di samping kamarnya sementara kau. Tadi dia minta tidur sama Gayatri, kan, sahut saka menatap lurus ke depan. Huzai yang juga merasakan hal sama turut mengiakan. I, si, mungkin dia baru merasakan nikmatnya menjadi seorang kakhei. Kau gelap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.